Ini dia game yang keempat dari Pass of Wives series. RRG sudah mengantungi 2 poin terlebih dahulu selama Todak akhirnya mengamalkan 1 poin dengan cukup meyakinkan. Sudah ada kaja, sudah ada kari, sudah ada grok dan juga masya yang dibuang oleh kedua tim. Dan Todak tahu betul keunggulan dari seorang kaja, tapi kari jadi band yang cukup menarik. Apakah mereka ngebuang kari karena takut dari tuturuh atau mereka ingin memainkan hero-hero yang gak mau di burst oleh kari. Dan ternyata yes, it is. Xbox sudah berada di tangan Todak. First pick, langsung cara Xbox, tapi Harith. Harithnya lepas, oke. Bentar, ini berarti bakal Shin yang main. Shin bakal main Harith. Lemon kalau dia main main match, harusnya lemon gak sih? 2 match lebih baik mungkin. Apa? 2 match lebih baik mungkin. Kan prediksi game play tiap tim kan ada yang pakai 2 match. Atau kalau di rank-rank yang masih baru-baru itu 5 match dalam satu tim. Iya, tapi kalau ada Harith ya, menurutku match satu lagi masih bisa masuk sih. Karena Harith adalah tipe match ya, harus komit ke arah depan. Dan kalau ada satu lagi combo match lagi, mungkin di lini belakang ada Chang'e mungkin itu bisa... Ah, Chang'e-nya ternyata udah ada di tangan Todak. Lagi dan lagi. Arakium melepaskan Baxia dan juga Chang'e. Ini banget jadi masalah juga sih. Yang aku lebih takutin sebenarnya Baxia sama Chang'e-nya. Karena ketika 2 hero ini masuk, ini yang jadi bahaya banget untuk tim RRG. Kita lihat di game ketiga tadi, Baxia-nya bener-bener bisa menjadi seorang scouter yang perfect untuk ngebawa Todak. Mendapatkan 1 poin pertama mereka di Base of 5 series ini. Betul sekali. Rotasi yang begitu cepat, damage early yang begitu besar, bisa mencuri segalanya. Atau bisa memberikan damage yang besar tanpa harus berdekatan. Meteor shower itu udah jarak kayak Jakarta-Bekasi, sangat-sangat jauh. Dan Valir. Jadi pilihan bagi tim RRG. Ini teman-teman yang ada di bangku VIP ya. Oh, VIP-nya... Kalau nggak salah aku ngeliat Kenbo kemarin. Ngeliat teman-teman dari Indo juga yang bener-bener datang ke sini. Iya kan BA-nya RRG ya? Iya juga, ada Emperor juga. Emperor BA-nya, false datang semua. Tapi kenapa BA-nya yang cewek nggak datang ya? Katanya nggak bisa soalnya ada seminar, eh ada acara lain. Harusnya datang itu, Emperor gantiin si Angel, Angel yang gantiin Emperor, jadi bertukar. Nah. Biar boosting-nya lebih semangat gitu loh. Eh, pilek. Pilek. Biar mainnya relax ya. Biar mainnya relax. Sumpah dulu dikit. Tapi badang yang dibuang sama Todak. Badadadadadadadang. Bakal nggak ada ini berarti. Badadang, badadang. Iya, badang bisa dia ngasih trap yang bagus juga sih. Apalagi dengan fish crack-nya, dia bisa nge-burst dengan cepat. Nggak lupa lagi dia bisa jadi tukang bangunan mendadak. Membangun tembok secara tiba-tiba. Yang nggak bisa dilewetan. Wow, berada di ujung peak. Tamus keluar dari tim RRQ. Wow, ini dia. Tamus. Yang akan dipakai tentunya oleh tim RRQ menjadi offline yang cukup kuat. Harus berhadapan dengan tim Todak. Tapi perasaan saya sekarang mereka memang udah kuat sih di depan. Frontlinernya udah ada Tamus. Dia dari awal udah bisa mengganggu-ganggu dari lain dengan Moltenside yang dimiliki. Dan sebagai frontliner pun dia sangat baik pula. Inferno. Ketika ada Inferno dia sangat kuat tentunya. Dan pilihan untuk tim Todak selanjutnya. Sedang mereka-reka sedang berpikir kembali dua hero terakhir untuk tim Todak. Rafaela dan Chou. Wah. Ini mereka benar-benar kepengen rotasi cepat sih. Rotasi cepat dari tim Todak. Semuanya ini ngengsot. Ngegas-ngegas tapi di selain what? Bruno sebagai last pick bagi tim RRQ. Mudah banget sih buat Todak buat ngeculik Bruno. Dia nggak punya escape ability. Chou nggak bisa ngelengsot juga. Damage yang begitu besar dari Bruno. Tapi apakah ini akan bisa berpengaruh besar untuk tim Todak dengan movement speed yang begitu kencang? Men, Bruno oke. Bruno untuk tim RRQ. Win rate-nya nggak terlalu besar untuk di M1, Clara. Iya, dan aku suka pick-pickannya Todak, tapi... Oh my God. Apakah masih bisa 31 kalau pick dari RRQ seperti ini? Aku lebih suka pick-pickannya Todak. Jujur-jujuran aja. Aku lebih suka pick-pickannya Todak daripada RRQ buat game yang keempat. Tapi balik lagi, masalah keyakinan. Aku masih yakin ke RRQ. Ben, mungkin RRQ nggak masalah hero-nya apa. Yang penting pilotnya. Itu kata Lemon sih. Waktu aku interview. Jadi siapa tahu dengan hero-hero sepertinya yang udah dimaksimalkan oleh tim RRQ. Ini unik sih pick-pickannya RRQ. Tapi aku yakin masih bisa sih. Masih bisa. Haritku Bravalier Tamus, Bruno. Disabler-nya ada, slower-nya ada. Kalau bisa memanfaatkan yang maksimal, harusnya bisa buat ngelawan Todak. Cuma tetap PR yang harus dikerjain itu, Cang'e dan juga Baxia-nya. Cang'e dan Baxia. Masalahnya nambah sih buat RRQ. Rafaela-nya ya? Rafaela bakal ngebantuin sustainability yang dimiliki oleh tim Todak. Dan apalagi, dengan holy healing-nya dimiliki oleh Rafaela, dia ngasih movement speed yang mana. Mau maju let's go, mau buat mundur juga bagus banget. Jadi, untuk tarik ulur tim Todak, wah, kuat banget sih. Super kuat. Oke lah, kuat kalian. Kita berikan energi ke arah Indonesia ya. Hashtag-nya jangan lupa. Satu bendera ada juga hashtag Indopride. Hashtag Viva RRQ. Ini bisa jadi game terakhir. Bisa masuk ke game terakhir juga nanti. Kita gak ada yang tahu karena ini, ini gambling sebenernya. Bisa dibilang masih 50-50. Cuma yang jadi PR terbesarnya tetap bagiku Baxia dan juga Cang'e. Hero-hero dari tim Todak begitu kuat juga. Dan ini dia area pertarungan dari tim RRQ, Indopride dan juga tim Todak. Malai Pride tim tuan rumah. Berjuang di lower bracket. Ini adalah best of five series. Untuk men-secure satu slot terakhir di babak Grand Final. EVOS sudah menunggu salah satu dari mereka. Siapakah yang akan menemani EVOS tentunya di Grand Final. Kita akan menemukan jawabannya sesaat lagi. Jadi kita akan langsung masuk saja di game yang keempat. Let's go. Kita bakal lihat game yang keempat sebagai yang udah kita bahas tadi. Terakhir atau tidak ya. Kalau terakhir berarti ini akan terakhir. Kalau bukan terakhir berarti ini bukan yang terakhir. Iya, iya bener. Udah pasti ya. Jawabannya begitu. Oke. Kita lihat aja bareng-bareng lah ya. Tuh kan. Iwan-nya udah mulai barbar. Di awal-awal masih level satu. Karena emang ini hero annoying banget untuk seorang scouter. Apalagi ini ada Xbox dan juga Rafaela. Xbox Rafaela kalau nggak salah dipopulerkan juga sama tim Jepang. 10 second gaming. Ya, ini dia. Kayak kombo yang sangat baik. Ketika Iwan yang sebenarnya movement mid-nya udah cepat ditambah dengan tuh. Boleh healing. Siapapun bakal digeradak oleh tim Todak. Tapi di arah top lane-nya scene sudah tertangkap kamera. Liam pun demikian pula. Dan gold dengan buff yang dicuri oleh tim Todak dengan sangat mudah. Seperti lo berotasi melepaskan mid-nya. Bottom lane-nya nggak dipedulikan. Tapi RRQ juga nggak berdiam di. Sepertinya di arah bottom lane sudah ada tamus yang mencuri buff milik tim Todak. Pertulangan buff dilakukan. Dan lagi, lagi, dan lagi. RRQ. Oh nggak, Chang'e-nya selamat. Kirain bakal bersebelet. Karena Liam dari tadi gangguin Chang'e-nya. Ya, dan ini adalah pertukaran lagi-lagi rotasi dari tim RRQ. Rolnya Tuturu yang memainkan tamus kali ini bermain di arah bottom lane lemon. Memakai marksman. Dan sesuai dugaan juga scene. Dan menainkan haritnya di arah mid lane mencoba untuk mencuri-curi sedikit bundi-bundi dari minion Nian. Tapi Liam begitu agresif. Ini mengusir X-ray yang begitu sekarang. Tapi di sisa lain sudah ada tim Todak. Dengan Rafaela, holy healing terus-menerus dispam. Membuat tim Todak sulit sekali untuk ditangkap. Tapi Ciku sudah mulai berotasi karena bottom lane. Nggak mau ngebiarin Tuturu di bottom lane menghancurkan turret-nya. Eh, ini bisa aku bilang ini bakal jadi menangnya RRQ. Dari tadi Todak benar-benar fokus untuk nge-zoning out hero-hero yang dipunya sama RRQ. Mereka nggak bermain objektif karena building turret. Kita bisa tahu di sini. Kita main Mobile Legends. Sekarang terlalu fokus dengan hero dan nggak mengambil turret sama sekali. Itu bakal jadi bumerang pasti. Iya, tapi Todak juga perlu nggak kalah objektif. Karena Tartle berhasil diamankan oleh Todak. Di menit yang benar-benar awal timing yang sangat tepat. Pas kali Tartle muncul. Dan di arah top lane juga udah terjadi kerusuhan. RRQ bermain begitu objektif. Lemonshin nggak peduli sama rotasi yang dimiliki oleh Todak. Tapi kali ini Todak pun bermain dengan sangat-sangat apik dan siapik. Tuturu dalam bahaya begitu sekarang. Ih masih ada Inferno. Wih, nggak bisa mengejar Tuturu. Karena sudah ada Liam yang menjadi backup fit dengan shield. Dan ini bakal menjadi first line untuk tim RRQ. Bagusnya. Bagusnya di sini bisa nanggap Rafaelanya. Jadi udah nggak ada yang bisa ngasih bersiling lagi Liam. Cancel harusnya. Tapi Lemon dapat space di atas. Lemon nggak peduli di arah top lane. Nggak peduli juga oleh tim Todak. Lemon lebih nggak peduli lagi. Dianggap rumahnya sendiri top lane-nya. Dan ini dia. Ini sia-sia yang dilakukan oleh Todak. Ingin mengamankan objektif. Tapi respon dari RRQ begitu cepat. Ini harus bener-bener bisa dimanfaatin lagi. Tentunya Liam bakal bonsik bol menarik. Dua orang karena mid lane scene bakal ngebantu dari arah belakang. Dan tiga orang nge-stick dari Todak. Harus energi udah mulai ngumpul lagi. Kecuali Bruno karena Bruno masih butuh farming. Di bagian jungle. Bakal koneks. Ternyata bakal dipolah-plah. Ternyata bakal digerian zaman force. Sangat menyakitkan. Dua orang, tiga orang masuk dalam trap. Tapi masih dari Rafael yang dibangin paling belakang. Todak terpanggap. Tabusnya hilang. Ledakan dari X-ray juga berhasil membuat RRQ mundur dari area fight. Kehilangan Todak dan dari Todak pun kehilangan satu cowok. Tapi akan menjadi lebih lagi. Ternyata tidak RRQ gak mau terlalu gegabah. Masuk ke dalam turret milik tim Todak. Gak tau lo menggunakan tapi sepertinya bakal ada suara. Rise up next. Higley. Terlalu percaya diri. Iwan kali ini bakal menjadi kesan selanjutnya. Sudah bersama school game di pop up. Terus menerus dikeluarkan. Provision menutup Iwan di arah mid lane. Ini agak berantakan untuk Todak. Gua gak ngerti apa yang terjadi. Kombinasi mereka benar-benar berantangan banget. Satu tinggal berhasil diamankan. Lemon yang tercuri. Tapi Todak agak berantakan. Karena ada sedikit penumpukan yang bikin mereka bingung. Baksianya diikutin sama Rafaela. Terus tiba-tiba Chang'e-nya keluar ke arah yang lain. Yang gue bilang tadi. Baksianya sama Chang'e. Kalau ngesik itu udah kuat banget. Tambah Rafaela itu bakal makin strong. Tapi kenapa Chang'e-nya bisa tiga flicker dari tim Todak. Yes. Terjadi perpecahan di rotasi milik tim Todak. Seperti sudah ingin melakukan farming-farming. Dan tapi kayaknya udah mulai nge-group up lagi. Dan sudah bertemu Liam di sini. Liam dalam bayang. Coba untuk berlari saja. Dan Cikgu gagal. Tapi daerah belakang belum berhenti. Ternyata Finn bakal langsung maju saja. Dan menggunakan Valilnya. Tapi ultimate-nya belum mengenai siapapun. Langsung kabur saja. Ini claim-nya. Sin bakal mengontrol sebentar. Tartle-nya bakal dibukul-bukulin lagi. Bruno yang sudah masuk ke dalam area Finn dari Tartle-nya. Empat lawan empat. Karena Chang'e bakal nge-fold up. Dan Tartle diamankan oleh suara hari. Cukup sakit zaman porsi keluarkan. Iwan bakal hilang. Bye-bye Iwan Metershauer pengusir mundur Ararqiu. Tapi kali ini. Hanya sedikit melakukan bajing time. Sebelum melakukan buskara mid lane. Wah Ararqiu. Mereka udah beratasi dengan sangat cepat. Dengan permainan todak di game sebelumnya. Kali ini. X-ray dalam bayar Ararqiu. Bermain begitu agresif. Objektif didapatkan. Lagi dan lagi. Turet pertama. Sakit banget. Silahkan tapi Shin begat. Dia di on point sekali. Shin Provision terakhir. Menutup tapi Way of Dragon. Shin alam bayar. Langsung ditumpangkan. Dituret ketiga. Stupid dive. Dari seorang Shin. Ga heran sih. Out of position. Terlalu nafsu. Dia melupakan adanya Ciku. Yang punya The Way of Dragon. Ga heran sih. Ini namanya baru Shin. Shin yang kita kenal. Mainnya begini. Ga tau Turet. Boncing bola lagi. Temponya agak sedikit turun. Dibandingin 5 menit pertama tadi. Tapi agak mulai naik. Kali ini. Bakal diganggu gold buffnya Ciku. Meliam juga bakal datang. Lemon juga bakal menyusul. Kali ini. Tendang bolanya di match yang menyakitkan. Iwan berhasil dipatahkan. Dan Ciku tertangkap. Way of Dragon berada mendapatkan satu. Dan Lemon dipikup untuk yang kedua kalinya. Stiker dikeluarin juga sama seorang cow. Lemon berkali-kali menjadi korban kegejaman. Tim Todak. Wakil mengarah ke arah Lemon. Dan. Ini memang selalu sendirian. Dari Tim Ararke juga ga ada backup untuk Lemon. Dibiarkan untuk mandiri di arah top lane. Bermain objektif. Tapi di bottom lane yang mudala bayar. Sudah ada teman portnya di pop up. Langsung saja chronodesk. Ke kanan. Ke kiri. Ga ada yang bisa menghentikannya. Dan X-Ray di arah belakang. Sudah menunggu juga Shin. Tapi sudah ada Finn dan juga Tutoro. Yang memback up seorang si di arah bottom lane. Ga mendapatkan Turet. Tapi mereka mendapatkan satu pick of yang tentunya sangat berarti. Oke. Dan kali ini di mid lane ini udah mulai berkumpul lagi. Il juga sudah mulai dikeluarkan. Tamus bertemu dengan seorang baksia. Ditinggal begitu aja. Bruno dengan Chow bertemu lagi di top lane. Tapi kali ini ada kufra yang bakal membantu. Chow masih bersebutnya di balik bus. Belum kelihatan. Perlahan-lahan dia bakal mengecek di arah bus yang salah. Chow akan recall pulang karabesnya. Terlalu jauh dari teman-teman yang terlalu berbahaya. Dan tertabrak dari liap. Ini pahlawan empat di arah top lane. Ngebuat tim todak memiliki space untuk channel di arah bottom lane. Akan mengamankan Turet kah? Memberikan push split push orang dili. Smithnya diambil. Moon juga bakal ambil bottom lane-nya juga. Tapi ini rugi untuk tim todak harusnya. Harusnya rugi buat todak. Ini rugi banget buat todak. Sudah sangat cepat juga RarQ. Lagi, lagi dan lagi. Turet kedua hampir dirontokin semua. Nekos ordurent sudah didapatkan oleh Chang'e. Jadi didapatkan. Oh, Iwan. Iwannya hati-hati di sini. Tapi Lemon. Lemon bergerak ke arah bottom lane ke mirroring. Apa yang dilakukan oleh Lemon dan mendapatkan kill yang sangat besar. Tentunya Chikuryon, Beosregen, Suho. Semuanya dikeluarkan. Mengamankan Lemon. Walaupun Ciku di sini juga terlalu sekarat. Sampai sesekarat ini. Lemon berhasil ditumbangkan. Vin ketangkep. Ditabrak. Efek solinya masuk. Speed up ditabrak lagi untuk yang kedua kalinya. Vin bakal melawan dua orang langsung. Dalam dua kali ini bersebunyi di balik bus. Pertarungannya terjadi. Tunggu tipis kali ini. Raffaev ini bakal diamankan begitu saja. Satu pick berhasil diamankan oleh Rex Regu Keonkah di sini. Ioni mungkin bakal menyusul. Bye-bye, boys. Mid lane yang bakal dipus terjadi peperangan di arah dua sisi yang berbeda. Dan scene masih cukup licin untuk mengganggu defensif dari tim Todak. Oh, Iwan. 0-3. Sebenarnya pekerangan dari Iwan gak sebaik di game sebelumnya. Dia begitu bebas dengan backup dari teman-temannya pula. Tapi sekarang game ini Ararju. Ketika Iwan out of position, mereka gak takut untuk men-tackdown Iwan. Yes, Ararju ini sudah memiliki target selanjutnya. Lord akan menjadi korban. Scene pun sudah memulainya. Tapi seperti yang Todak gak mau kasih gratis. Sudah terlihat. Tapi di arah depan disuruh nge-zoning out lift teman-teman dari tim Todak. Dan ini dia. Moon dengan meteor syawang. Coba mencuri. Tapi sayangnya itu gagal. Flicker kabur saja dan Ararju. Berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Betul banget. Dan cow-nya habis nge-push di arah atas. Dia bakal langsung pulang lagi ke arah base-nya. Reset terlebih dahulu. Lemon berhasil mengamankan 1 gop-puff di arah bawah. Ini turret-nya RRQ di mid masih strong parah ya. Iya. Dan feather of heaven sudah diamankan oleh scene. Wow. Dan hari sekarang udah konsentrat energy. Dan ditambah kalam tiripper. Scene semakin bersedia diri ini. Ini itemnya udah cukup tiga untuk scene. Mengundus ke siapapun yang ada di Todak. Tapi sayangnya di sini juga cangahnya udah punya next course of endurance. Dimana langsung gak akan bisa terlalu berpengaruh untuk scene. Dan menjadi PR juga gimana caranya yang dia. Tim Todak untuk mendefense ini. Vitor Tura Tiaramitan karena Ararju sudah bergerak. Bergederung ke arah mid lane-nya. Scene maju paling depan. Zawat Ford dikeluarkan. Ini Vitor bakal menjadi korban yang pertama. Dan akan melacak. Masih bisa ditahan. Masih bisa dibersihkan. Sisi yang begitu besar dari tim Todak. Membuat sedikit HP yang tersisa. Begitu Red Tiaramid lane. Gila tuh tipis banget. Kayaknya aku lewat. Aku kasih dengkul gak hilang gitu. Ditunjuk pewis. Dan Moon pun akhirnya berkumpul lagi. Ada satu push yang dilakukan Ararju dan berhasil mendapatkan inhibitor yang di mid lane. Bawahnya juga berhasil diamanin. Gila men. Set up dulu sebelum mereka bener-bener masuk. Kalau ini split push, ini bakal bahaya buat Todak. Iyap tentunya. Dan kali ini map di land of down. Sudah berhasil dikuasai oleh tim Ararju. Jungle demi jungle. Monster demi monster. Minion demi minion. Sudah mereka amankan satu persatu. Mengontrol lane-nya terlebih dahulu. Top lane-nya harus dipust terlebih dahulu. Kalau Ararju mau melakukan last push-nya. Ini Vitor era mid lane udah gak ada. Tinggal di arah top lane dan bottom lane harus di-defender oleh tim Todak. Tapi permasalahan kalau Ararju ngawal split push. Mau melakukan usaha push yang di arah top dan di barah bawah. Todak mangin bikung untuk nge-defence. Atas-bawah. Atas-bawah. Iya karena atas-bawah kan jaraknya jauh. Jadi itu bakal jadi distraction yang bagus banget buat tim Ararju. Untuk masuk ke arah dua inhibitor terakhir. Iyap. Dan ini dia 100 detik sebelum Lord muncul ke line of down. Ararju sepertinya mereka hanya akan menjaga agro minion-nya terlebih dahulu. Mencari siapa yang offside dari sisi Todak. Tapi Tuturu sudah mengeluarkan sedikit. Kayak dia ngebuat tim Todak kayak gatel banget kan. Dia nge-trigger tim Todak buat sedikit ngejar Tuturu. Lihat cowoknya. Sampai keluar base. Tapi nyata yang gak. Dia pengen motong minion ya. Kayaknya mungkin nyari siapa nih yang mau ngambil buff. Atau dia pengen motong. Harusnya dia motong minion sih. Karena dia lari dan jalannya sejauh itu. Enggak sih. Tapi gak dipotong. Enggak. Itu dia bukan. Dia cuma mau cari siapa korban yang bisa diambil. Atau dia pengen ambil buffnya. Enggak juga. Enggak. Dia cuma nungguin dong. Nungguin siapa yang bakal lewat bisa diambil. Itu doang. Dia mau pick off. Cuma mau ngelakuin pick off. Tapi sayangnya. Yang dia temukan adalah Liam bersama dengan Lemon. Viko ke kanan ke gini. Ciku mau kemana. Lemon berhasil mengindah. Tapi sudah ada paul. Cipul. Kali ini Lemon dalam banyak. Tapi no. Lemon gak sendirian. Lemon begitu sekarang. Ciku ya harus down. Sudah ada sini. Dan juga Liam. Liam membatu Lemon. No, no, no. Ciku. Salah menghitung pergerakan juga. Ternyata Lemon gak sendirian. Vini bakal ambil atasnya dulu. Ini harusnya bisa dua push sekarang. Bawah dan atau enggak. Ini mid sama atas mungkin. Tapi ternyata Hierarchy lebih milih untuk sabar dan bermain aman. Mereka nunggu Lord yang kedua terlebih dahulu. Gak ingin greedy. Karena mereka lagi dapetin momen. Mereka gak pengen melepas momennya. Dan gak pengen ada game kelima. Iya tentunya Hierarchy sudah memegang kendali tentunya. Sampai di detik ini. 6-11 network berbeda yang sangat jauh. 8 ribu perbedaannya. Dan Iwan. Sudah mulai nge-scouting. Tapi saya yang begitu besar damage yang dibilang oleh tim Arargue. Lebih memilih untuk kembali saja. Kabur saja. Dan Arargue kali ini Lord pun terbuka. Sangat lebar. Kesempatan yang sangat besar tentunya untuk tim Arargue. Dan rupanya disini malah Lordnya berhasil dimamankan oleh tim Arargue tanpa adanya gaguan dari tim Todak. Mencoba untuk menginisiasi pencoba untuk pengontes pun gak bisa. Mereka harus men-defense. Dan kali ini Iwan dalam bahaya sudah zaman. Posting mengarah-arah lini belakang dari tim Todak yang nyatanya malah disini meninggalkan seorang Iwan di arah belakang. Dia babat habis. Hilang dua Arargue. Sudah ada immortal yang besar dari itu turun. Tapi itu gak masalah. Itu hanya immortal. Tapi Todak harus kehilangan dua heronya. Dan gak ada frontliner kali ini untuk tim Todak. Dan Todak masih ada. Sudah melakukan cutting minion yang nyatanya sudah langsung dihadapi oleh Liam. Dan oh ada kill. Atasin di arah toplay di arah base milik Todak. Cuekin aja karena Ciku disini juga masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Dia bakal recall sekarang juga tapi kufra masih menganggungkan ketahuan. Dia majuin langsung. Di cakar. Ciku langsung melarikan diri masuk lagi karena janggul dari Rex Reku Keon. Tapi midline-nya bakal dikontrol. Lord sudah mulai masuk. Moon bakal munculkan belakang. Meter shower dikontrol. Ini akan muncul sedikit dari kali ini. Lordnya bakal dihilangkan secara langsung. Iwan berusaha untuk men-defense. Mati-matian dan X-ray pun datang dibakar ke bagian depan kali ini. Meter shower membersihkan satu Weminian. Tapi minion dari top lane. Midline bakal mengarah ke arah base surat milik Todak. Dan arah gitu. Sebenarnya fokus terhadap turannya. Moon bersesah seorang diri. Satu anak kecil mencoba untuk men-defense base surat milik Todak. Tapi triple kill dari lemon. Nana sudah spawn. Tapi dia seorang diri lagi lagi. Satu persatu mencoba untuk men-defense ini akan menjadi akhir. Bagi tim Todak. Arah argue. Akan melangkah maju. Ke babak grand final.